Pemirsa kita ke berita lainnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta mengungkapkan hasil administrasi sebagai persyaratan kontestasi di Pilkada Jakarta 2024. KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi dokumen perbaikan dari ketiga paslon. Hasilnya, ketiga paslon yang berlaga dalam kontestasi di Pilgub Jakarta dinyatakan memenuhi syarat. Tahapan selanjutnya yaitu tanggapan masyarakat yang berlangsung dari 15 hingga 18 September 2024. Setelahnya akan ada klarifikasi dari tanggapan masyarakat pada 21 September mendatang. Dan penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September. Pemirsa ketiga paslon yang berlaga dalam kontestasi di Pilgub Jakarta dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Jakarta. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami Ikra Anggana yang berada di lapangan. Ikra silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang. Filip dan juga pemirsa baru saja selesai penyampaian berkas administrasi perbaikan terkait dengan pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024 di mana tadi KPU di Jakarta ini baru saja menyerahkan berkas-berkas hasil dokumen kepada perwakilan. Pasangan bakal calon Gubernur yang akan berlayar di Jakarta di tahun 2024 ini tadi kami melihat ada perwakilan dari Pramono Rano Karno dan juga perwakilan dari RK Suswono dan juga perwakilan dari Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang juga datang langsung ke gedung KPUD Provinsi DKI Jakarta di mana acara sendiri tadi konferensi pers ini digelar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi juga disampaikan seluruh calon, bakal calon Gubernur dan juga bakal calon Wakil Gubernur Jakarta ini seluruhnya memenuhi kriteria atau memenuhi syarat untuk dapat berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024. Selanjutnya nanti pemirsa tanggal 15 hingga tanggal 18 ini KPU di Jakarta akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu adalah mendengarkan tanggapan masyarakat yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga tanggal 18 September 2024 untuk mengecek aduan dari masyarakat apakah ada berkas-berkas ataupun ketidaksesuaian data yang dimiliki para bakal calon ini dan aduan-aduan itu akan diterima oleh KPUD nantinya akan diverifikasi langsung pada tanggal 18 hingga tanggal 21 September 2024. Barunya nanti tanggal 22 September 2024 ini akan ada tahapan penetapan dari bakal calon Gubernur menjadi calon Gubernur dan juga calon Wakil Gubernur BKI Jakarta 2024 yang nantinya juga akan ada tahapan untuk pengambilan nomor kampanye maksud kami nomor urut yang akan diperoleh dari tiga pasangan calon ini nantinya akan diundi apakah akan mendapat nomor urut satu, dua, ataupun tiga dan nanti pada tanggal 25 September 2024 barulah agenda yang ditunggu kita nantikan bersama yaitu mulainya kampanye akbar yang resmi akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 untuk sementara demikian Philip saya kembalikan ke Anda di studio baik terima kasih atas laporannya Ikhra Anggana dari KPU Jakarta selamat kembali bertugas Ikhra